Yo, selamat datang di channel RR Delusi Episode Perdana Podcast rasa-rasanya digangguin Bersama gue Isal Dan gue Dana Ya, kita nih perdana Perdana gue muncul di Youtube ya Oh iya bener Kemarin perutnya aja Oh iya, kemarin cuma segini nih Cuma segini, terus perutnya gitu kan Nah ini nih, ini sosok asli Sosok asli Waduh, serem ya, serem ya Udah bahas ini nih, penampakan Kalau gue kayaknya udah sering lah ya Udah bosen gitu Udah bosen Udah bosen di Bahas rakyat Oke, jadi Ini sebagai episode perdana kita di Youtube Nah, jadi Kita mau ngobrol bebas dulu kali ya Bebas dulu ya Karena kita non-script Non-tema Non-briefing Dedakan banget ya Jadi, gimana nang Kayaknya tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit ya Walaupun kita belum sempat briefing Ada cerita yang mau kita update Betul itu Update Sekaligus klarifikasi kan ya Klarifikasi mungkin kemarin cerita kita belum lengkap Atau belum jelas kali ya Belum jelas Atau ada miss mungkin Ada miss, betul Langsung saja tanpa basa-basi Kita bumper dulu Oke Kayaknya pertama dari gue Gue kemarin punya utang cerita nih Oh gila Ingat gak yang gue bilang cerita yang di kantor itu yang anak IT Yang tengah malam Terus dia ngeliat penampakan Di selasar kantornya Nah ini gue akan Kemarin baru gue klarifikasi cerita ke anaknya nih Jelasnya detailnya kayak apa Oke, jadi gue akan mulai dari awal ya Biar Biar kita mengingat lagi Kita yang mengingat lagi Ceritanya seperti apa Nanti juga bisa dengerin di podcast kita episode sebelumnya ya Kalau mau penasaran Kalau mau penasaran Kalau yang penasaran gitu Oke Oke, jadi ceritanya begini Ceritanya kan Biasa anak IT IT support lah Anak IT support ini ada dua orang Lagi jaga Rapat Rapat Pimpinan lah Pejabat lah ya Pejabat Sampai tengah malam Saat itu sudah selesai jam 12.30 Atau setengah satu malam Pada saat dia akan pulang Dia melewati Jadi kantornya dia tuh Ruangannya dikerja dia tuh Ada di Gedung Kita nyebutnya gedung C gitu ya Gedung C Dia Kerjanya yang rapat itu ada di gedung A Gedung A itu harus Mau ke gedung C harus melewati gedung A dan B Oke Dan itu depan-depanan gedung A dan B nya Jadi pada saat mereka pulang Pada setengah satu itu Mereka kan sepi tuh Sudah gelap Yang paling lampu-lampu sedikit lah Dari lampu taman Atau lampu dari samping Itu yang sempat menyinari Apa ya Daerah situ lah Dia melewati dia Lewat jalan tengah Kemarin gue bilang Lewat pinggir tuh Ternyata dia lewat tengah Tengah jalan Di antara gua gedung itu Jadi pada saat Mereka melewati gedung itu Si Gue nyebut Si Siapa namanya ya Si Joki Joki lah Joki dan Budi Budi boleh Umum sekali Joki dan Budi ya Kita Joki dan Budi Si Joki ini Pada set melewati itu Dia melihat di gedung A itu Dia melihat sosok Tinggi Itu kalau diklarifikasi Gata dia sih Tingginya sekitar 10 meter 10 meter Kalau dilihat Bentuknya Itu mirip Apa Grim Reaper ya Yang bawa Yang pakai mantel Mantel dan bawa Sabit Sabit betul Sabit tompak gitu Iya Wah anjir Di Indonesia ada Nah itu Kita Belom-belom Dia bilang sih itu Yang dia lihat Terus dia kan Manggil si Budi Bud Lihat gak Bud Itu sebelah kiri Udah jalan aja deh Karena mereka Jalan Cuma si Joki kan masih ngeliatin ya Dilihat tuh masih ada Itu dilihat masih ada Sosoknya disitu Udah jalan liat lagi Bud Lo liat gak sih Bud Dia bangset gitu kan Terus dia jalan lagi sambil liat Terus pas dia menengok ke Budi Budinya udah lari ke depan Ditinggal ya Bud Bud Jangan tinggal Bud Akhirnya dia lari Berdua Gitu kan Sudah mendekati gedung Se itu Iya Gedung Se itu Terus Dia masih penasaran Si Joki kan Akhirnya di lihat lagi Itu masih ada Ternyata Dia nengok lagi ke belakang Untuk memastikan gitu Sosok itu masih ada Itu masih ada Sosoknya berdiri Diam gitu Dia kesenderan Senderan gitu Tapi gak Nggak ngeliat ke Mereka ya Tidak melihat mereka Tapi dia melihat sosok itu Hitam besar Kayak membawa itu kan Tapi sendiri Tompak gitu Ada tongkatnya Namanya apa Gue gak tau itu ya Lupa gue juga Jadi setelah Itu si Buda Kekarifasian Lo lihat gak sih Bud Ini udah nyampe di C ya Udah di C nih Gue lihat sih Itu makanya gue minta Lo pada Lo lari buru-buru gitu Biar cepat Kita ninggalin aja Ya udah kita Lo coba lihat lagi Masih ada gak Pas dia nengok lagi Tanya udah gak ada Hilang Udah gak ada Cuma itu jadi pengalaman Dia yang Mungkin paling menyeramkan ya Selama Selama bekerja gitu Di tempat itu Kita gak kebayang gitu Tempat kerjanya yang Ada penampakan yang sebesar Biasanya kita Makhluk kecil-kecil gitu Terbang Ketawa Cekikikan gitu ya Ini tiba-tiba yang dilihat tuh Soul Reaper Kalau di Bleach Hollow gitu ya Iya Soul Reaper Bukan Grimm Grimm Reaper Grimm Reaper Kayaknya juga di game apa Gue lupa gitu Iya lah Iya kan Soul Reaper Kalau sosok tinggi hitam Gede gitu ya Sepuluh teran juga Si Siapa Mr. G itu Mr. G Ini kan Ring kan biasanya kan Tinggi gede hitam Bulu tapi biasanya Iya Kalau itu Wah gila Gue kagetnya itu doang sih Di Indonesia ada ya Sosok seperti itu ya Gokil Cuman abis itu mereka gak Ngalamin lagi sih Gue tanya-tanya lagi Lu sempet ngalamin kayak gitu Lagi gak sih Oh gak pernah sih Cuman hari itu aja Hari itu aja Kita gak tau disitu mungkin Ada event apa Harus ada penjaganya Itu di kantor lu kan Bukan Bukan Kira Kalau di kantor siapa tau kan Coba lewatin Di jam yang sama gitu Di jam yang sama Dipastikan gitu ya Ngetes Saya sore udah pulang mbak Gak malem-malem mbak Oh iya Bagus Jangan lambur Kalau kerja udah beres pulang Betul sekali Tepat Jagalah kesehatan anda Itu lebih penting Betul sekali Dan Patuhi pertolong kesehatan Ini kita iklan Kesehatan atau Podcast Horror pak Aduh Kenapa gak ada ceritanya Itu gue kayak Maksudnya dia kan udah Nengok tiga kali Gue tadi sempet pas Ngomong begitu Nengok tiga kali Gue sempet kayak Gue jangan-jangan itu kayak Baliho atau apa Bayangannya gitu ya Jadi Seakan-akan jadi terimajinasi Bahwa itu sosok si Soul Reaper Soul Reaper gitu Jadi itu Makanya tapi Udah nyampe di C Itu sosoknya hilang Ya Gak tau gue Dia juga terverifikasi Kan ada si Budi Si Budi nya Nah itu makanya Karena si Budi sama Juki Lihat Tadi Pikiran skeptis gue Pikiran logis gue adalah Ya itu sebenarnya memang Ada Benda yang setinggi itu Kali gitu Jadi Menyerupai Jadi kayaknya Imajinasi Karena kan Waktunya udah setengah Satu malam Pagi Capek ilmiznya kan Karena konsentrasi Terpecah Belah gitu loh Jadi mungkin Yang dilihat Ya menyerupai itu Tapi gitu Tapi begitu hilang Ya gue diem aja Gue diem gitu Jadi maksudnya Bisa jadi Iya Nah tapi yang Kejadian lu Si siapa Si Budi Si Budi itu kabur Kayak Gue kayak Teringat Teringat siapa Teringat gue sendiri Ya gimana Enggak Itu tiba-tiba Cewek Ada suara cewek Di samping muka Lu gitu kan Yang Itu langsung Muka gue Langsung Anjir Udah tanpa babi bu Gue lari Sampai temen gue Gue tinggal Itu Itu sih Jangan ditiru Kalau begitu Pegang dulu Tangan temennya Kalau dia masih Temen kita ya Kalau ternyata Bukannya Sudahlah Minimal dikodein ya Lari-lari Gitu ya Apes lah itu namanya Ya apes lah kayak gitu Oke itu Klarifikasi pertama Cerita gue Berikutnya Dari dulu Lu katanya ada Klarifikasi juga Ada klarifikasi Yang waktu itu Cerita Tentang Mudik Nah ini kan lagi Lagi apa nih Lagi Lebaran-lebaran ya Iya masih ada Sisa-sisa Lebaran gitu kan Masih ada sisa-sisa Suasana Sekarang mungkin lagi Ada yang mudik juga Masih masih mudik gitu kan Belum pulang Belum balik ya Nah jadi ini Kejadian temen gue Yang Apa namanya Waktu itu Dia lagi mudik Ke daerah Sebutin aja gak Gak apa-apa ya Boleh Perworejo Perworejo Itu dimana ya Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Oke Nah di Jawa Tengah Jadi Rumah Neneknya dia itu Di Agak di Bukit gitu Jadi Agak jauh Dari perkotaan Tengah jawab dari perkotaan Nah Dia ini Waktu itu Lagi Mau isi pulsa Oke Karena zaman itu Belum ada Internet Yang di Apa namanya Paket data Paket data itu belum Masih pulsa Oh masih pulsa Masih isi pulsa Tahun berapa itu Soalnya Mungkin 2000an ke bawah Kamu gila 2000an ke atas lah Internet Enggak maksudnya 2010 ke bawah Oh 2010 Bukan 2000 Under bukan 2010 ke bawah 2010 ke bawah Nah Gimana Dia itu jadi si Sebut aja Namanya Mike Sebut aja Mike Orang Perworejo Namanya Mike Namanya Mike Jadi Nama samaran Si Mike ini Dia pulsanya Mau habis Akhirnya Dia Hari itu Mau Rencananya Mau ngisi pulsa Nah Di tempatnya dia Itu kalau mau ngisi pulsa Harus ke kota Waduh Nah Berarti kan turun Yang dari bukit Nah Biasanya juga Dulu tuh ada jaman Kayak booking gitu Kayak bukan booking Siapa sih namanya Pesen gitu loh Ngabarin si Konter HP Mau isi pulsa Jangan tutup dulu ya Jangan tutup dulu Mau isi pulsa Terus yang berapa Yang gini-gini Oh iya Dia tunggu gitu Itu kan dulu Jamannya masih begitu Belum sepraktis sekarang Kalau sekarang kan Lu bisa pakai Ya udah pakai voucher Nah Turun lah dia Dia turunnya itu Sekitar jam sembilanan ke atas Karena dia Posisi abis terawih Abis luat terawih Abis luat terawih Nah dia itu Dia itu turun Turunnya naik motor Dan sendiri Itu gelap tuh Suasana gelap tuh Gelap lah di kampung kan Di desa Nggak ada lampu penerangan Sepanjang jalan Ada tapi kayaknya jarang-jarang gitu Jauh-jauh lah ya Kalau ada rumah baru Dia pasang lampu depannya Nah Dia ini sebenarnya Orang yang penakut juga Karena gue tau Karena dia temen SMP gue juga kan Temen dari SMP 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 aja gitu Jadi maksudnya Dulu Ya dulu tim bola gitu Jadi Lumayan ini lah Lumayan sering main bareng Nah Dia Pulang Eh kok pulang sih Dia turunnya naik motor Sendiri Ya kan penakut Jadi Gimana ya Perasanya itu campur aduk gitu Satu sisi dia butuh Ini pulsa dia harus isi gitu Sisi yang lain Dia takut gitu Dia nggak berani Tapi mau nggak mau Karena kebutuhan itu Lebih besar ya Dan nggak ada temennya Turun ya Lebih besar Akhirnya dia turun Maksudnya dia Maksakan ya Dia turun Dia paksain turun Turun ke jalan Dia jalan tuh Dia masih belum nemuin Siapa-siapa Nggak ada Ya jam 9 Ya jam 9 gitu kan Biasanya kalau memang Di daerah Ya orang udah pada Biasanya udah jarang keluar ya Biasanya di atas jam 7-8 Sudah Masuk rumah Betul Nah sampai Di satu titik Dia tuh ngeliat Di depannya itu Ada Kakek-kakek Mungkin orang parubaya Orang parubaya Dia naik sepeda Oke Naik sepeda Seneng dong dia Keliatan punggungnya dong ya Makanya Belum Di depannya dia Belum bisa memastikan tuh Orang itu orang muda Pada saat itu Iya Tapi kalau yang dia yakinin itu Parubaya Soalnya sepedanya mungkin Sepeda jaman dulu juga Terus jalan mungkin gak cepet kan Iya Seneng dong ya Wih ada orang nih Akhirnya ada temennya gitu Ada temennya untuk Dia turun sampai ke kota Di Kejar lah dia Aduh Kok mati Ketarik gak Cek-cek Disamperin lah tuh si Orang parubaya itu Ya disusul lah Disusul Dikejar Nah Begitu dia kejar Si Yang Orang ini Bahwa bapak lah ya Yang naik sepeda ini Malah Makin menjauh Oh cepet dong berarti Iya jadi dia kejar nih Tapi dia makin menjauh gitu Udah sekenceng apapun Makin jauh Enggak jadi Pertama kan dikejar Terus dia menjauh Dikejar lagi Pokoknya kejar-kejaran jadinya Gitu loh Kejar-kejaran Sampai di titik dimana Dia nih akhirnya bisa Ngedeketin Si Orang yang naik sepeda ini Iya kan Dideketin Oh Maksudnya kayak Apa ya Untuk menghilangkan rasa takut juga lah Karena ada orang di depannya dia Jadi Apa sih Semangat gitu loh Dia sampai gak nyadar tuh Maksudnya Gak nyadar kenapa Gak nyadar Yang dikejar itu ya Maksudnya gak masuk akal Dia naik motor Yang dikejar itu sepeda ya Iya Lu bayangin aja Naik motor lu kejar Tiba-tiba dia bisa kenceng gitu Terus dia nyadarnya kapan tuh Nyadarnya itu pas udah deket Ternyata si Sepeda ini akhirnya bisa dikejar Nah begitu udah deket Iya kan Ditegesin sama dia kan Oke Kan ada lampu motor ya Lampu motor disorot Sorot Begitu dia liat Yang dia liat itu bapak-bapak parubaya Tapi Kepalanya ngadep ke belakang Jadi Jadi Begini Terus dia notice gak Wah itu Itu bener-bener Kaget Dia Hampir jatuh Dia Apa Ngerempan nih kan Saat itu juga Dia balik ke atas Oke Dia balik Dia gak aja diturun Karena kenapa ya Kalau turun dia harus lewatin si Iya Bapak-bapak itu Tapi bapak-bapak itu Ini gak maksudnya Matanya kelap kulit Apa Ngedip-ngedip Ngomong apa Sesuatu Gak ngomong sih Cuman ya tetep aja horor lah Lu Tanpa ngomong juga Orang palanya ke belakang Begitu gimana pak Next pedal Iya Itu adalah update Dari episode Yang Waktu itu sempat kita Bahas Kalau penasaran Bisa dengerin di podcast kita Di Spotify ya Iya betul Rasa-rasanya dikangguin Untuk lebih Lengkapnya ya Lengkapnya di deskripsi ada Kita bisa lihat disini Itu aja sih nam Itu aja ya Cerita dari gue Wess mantap nih Kita episode perdana Dengan dua cerita klarifikasi Kira-kira ada tambahan Nah itu dia Nanti mungkin Kedepannya Kita mungkin akan coba Apa Undang narasumber Sering-sering Nongol di Youtube Iya-iya Mudah-mudahnya Kalau kalian setuju Tolong komen di bawah ya Jadi itu sih cerita dari gue Menurut lu gimana Nang? Waduh Itu sih menurut gue Horor banget ya Satu Kejadiannya malam Di hutan gitu ya Dekat-dekat hutan ya Terus jalan sepi Pedesaan lah ya Terus yang dikejar itu sepeda Sebenarnya harusnya Dia udah notice dari awal gitu Yang dikejar itu adalah sepeda Bukan motor ya Kenapa larinya cepat? Kalau gue sih langsung berhenti Gak pake lama Balik lagi Puter balik ya Balik kanan Gerak gitu ya Kenapa dia kejar itu Yang jadi masalah ya Itu karena saking takutnya kan Oh karena Kalau dia tinggal Dia kesendirian Iya Dan excited gitu loh Excited banget Ada orang di depan dia Jadi akhirnya Ya karena penakut Jadi begitu lihat Ada orang di depan Ada yang nemeni Akhirnya ada Ada teman seperjalanan Betul Menuruni bukit Iya Tapi ternyata Temannya bukan manusia guys Iya betul-betul Sekarang gimana Menurut teman-teman semua Kalau punya Ada pengalaman yang Serupa Atau mau menanggapi Boleh komen-komen di bawah ya Kalau punya cerita horror Bisa kirim email di Rasara saya Di win at gmail dot com Dot com Ada di deskripsi ya Semua nanti ada Semua di deskripsi lengkap Sampai link-link traktirnya juga Ada semua Yang mau support kita secara tulus ya Secara tulus Oke Oke Sampai disini aja Berarti cerita kita berdua ya Di episode perdana kita Di rasa-rasanya dikangguin Di youtube channel RR Delusi Iya Terima kasih juga Yang udah nonton sampai sini Dan Kita pamit untuk diri Gue Isal Dan gue Danang Sampai jumpa di Kesempatan lainnya Bye-bye Oke Cukup sekian Cukup sekian Untuk yang episode Perdana Rasa-rasa digangguin ya Di youtube Asik Terus Terus Nggak 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 Kan bisa dikat Bisa dikat Asik Asik Aduh Nggak ada Rasa-rasa digangguin Iya Kalau kita di stasi TV Oke Rasa-rasa yang Takut Anji